Dua rumah hancur berantakan di seruduk truk yang mengangkut material batu di kampung kandang Numpak, Cibadak, Lebak, Banten. Rem truk diduga blong dan kelebihan muatan. Dua rumah warga rusak parah setelah dihantam truk pengangkut batu. Truk menghantam bagian ruang tengah dan kamar depan serta kendaraan roda dua yang diparkir di depan rumah. Seorang taksimata mengatakan truk tidak kuat saat menanjak kena muatan yang terlalu berat. Akibatnya truk mundur dengan kecepatan tinggi dan supir kehilangan kendali lantaran rem diduga blong. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Mobil tangki pengangkut minyak sawit terjun ke jurang sedalam 10 meter di kawasan lintas Sumatera, Padang, Solok, panorama 2 Kamis malam. Mobil tangki bersenggolan dengan truk bermuatan furniture seberat 5 ton yang mengalami rem blong. Dua orang penumpang dari mobil tangki pengangkut minyak sawit tewas di tempat, Sementara satu orang supir truk mengalami luka-luka. Minimnya penerangan jalan dan tidak adanya pembatas jalan serta rambu lalu lintas membuat lokasi rawan kecelakaan.